Selamat menikmati 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 Catatan Ya oke Selamat menikmati Ada Voluntir Selamat menikmati di bahasa Selamat menikmati Kalau Kaya mengajar Selamat menikmati Bukan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kedua Selamat menikmati Jadi yang pemilik Selamat menikmati 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 pake beberapa kata sifat boleh, tapi bisa disambung dengan bentuk sambung, misalnya chikiwa hijoni kawai kute fua fua desu gitu ya jadi gak perlu banyak-banyak hijoninya dan hijoni ini termasuknya formal juga sih bisa pake totemo yang lebih pas dengan konteksnya jadi chikiwa totemo kawai kute fua fua desu terus tabung watashiwa hontoni chikiwa aishite chiki ga eni ikirukoto negatimas boleh seperti itu ya jadi hijoninya mungkin bisa menggunakan apa namanya pilihan kata yang lebih sesuai dengan konteksnya yaitu totemo terus kawainya juga kawai kute gitu aja chikiwa hontoni atau chikiwa totemo kawai kute e fua fua desu gitu ya thank you for your explanation oke kita lanjut dulu ya yes thank you very much tas tas ya kedengeran oke terus saya lanjutkan nah ini terus ada juga potongan punya temennya ya nah ini katanya yang menulis ini suka menulis eh yang menulis ini suka menulis yang bikin kalimat ini katanya suka menulis hobinya ya nah dia tuh karena sekarang kuliahnya jadi online terus setiap hari setiap malam harus jaga toko jadi jarang menulis gitu ya nah metani kalau metani itu biasanya sama bentuk negatif disininya ya metani kaki maseng begitu ya oke silahkan diperhatikan ya terus selanjutnya ada lagi ini eh moto moto jadi maksudnya karena kondisinya itu tiap hari kuliah online terus malamnya kerja jadi penjaga toko jadi apa namanya jarang menulis ya metani kaki maseng jadi moto moto musukashiku naru to omoy masu jadi menulisnya itu jadi susah nah ini yang perlu diperhatikan adalah bagian ini musukashiku naru ya harusnya ya musukashini naru ini kan kalau ni naru itu kata sifat dua ditambah naru gitu ya nah kalau kata sifat satu seperti musukashi itu musukashiku naru to omoy masu seperti itu oke ya terus ada lagi eh salah terus ada lagi ini eh watashi wa hanaga suki nanode hanaga utsukushi desu nah ini pertama yang perlu diperhatikan adalah utsukushinya i nya kurang satu ya utsukushi terus ini juga kan apa namanya hubungan sebab akibat ya karena bunga itu indah jadi saya suka begitu ya nah ini dibalik aja ya hana wa eh hanaga utsukushi kara atau utsukushi no de eh suki desu gitu ya seperti itu jadi mohon diperhatikan terus saya lanjutkan nah ini eh ya tadi udah kesebut nama orangnya ya hehehe maaf ya terus eh potongan yang selanjutnya adalah watashi wa ongaku gatotemo suki desu yang perlu diperhatikan adalah ini setelah desu kasih titik aja titik ya titiknya seperti ini nih ya suki desu titik ma ini si ongaku kikimasu titik nah ini neru ma ini ongaku kikimasu nah ini udah oke nih titik kalau misalnya mau di di apa ya dijadikan satu kalimat boleh gak apa-apa tapi ininya jangan desu gitu ya misalnya watashi wa ongaku gatotemo suki de mainichi ongaku kite neru maini ongaku kikimasu ya gitu juga sebenarnya oke tapi sebenarnya secara tata bahasa gak ini sih gak lazim ya jadi dipisah aja tinggal titiknya aja diperbaiki terus ini titik ini titik juga ya ini titik lagi ya jadi mungkin lupa titiknya ya jadi silahkan diperbaiki ya terus saya lanjutkan dulu selanjutnya adalah ini ya 皆さん は将来 何を 期待している のですか nah ini juga sama ini titik lisi niya している 期待している のですか titik 何を 願っている んですか 今まで 叶った 夢は ありますか 思い通り にならなかった ことは あるでしょう titik ini ya 夢は 人によって 違うん じゃないですか それは 当たり前 ですね titik そもそも 自分が 期待する 夢を 狙っている きっかけ は何ですか いや とても 難しい 質問ですね はい ada yang sudah bisa menulis bahasa jepang yang kompleks seperti ini bagus ya tapi mohon diperhatikan tanda bacanya juga oke kita lanjut ke potongan selanjutnya nah ini ini kan maksudnya lihat jk48 kan hobinya maksudnya nontonnya itu di gekijonya di yang itu tuh yang di fx ya jadi nah kalau misalnya bahasa jepangnya seperti ini jadi hobinya itu nonton melihat teaternya gitu bukan melihat jk48 apakah begitu bukan kan hobinya nonton jk48 bukan nonton teaternya nongkrongin di depannya jadi ini bahasa jepangnya harus dirubah jadi melihat jk48 di teater mereka begitu ya jadi yang dilihat itu adalah jk48 nya gitu ya kayak gitu ya jadi atau nonton teaternya nontonin bangunan teaternya enggak kan oke ya kita lanjutkan selanjutnya adalah ryori wa choto omoshiro kute tanoshikatan desu nah ini pertama ya sebenarnya ini enggak apa-apa sih tapi ini lebih ke bahasa yang kasual banget ya omoshiro kute itu kalau cewek-cewek ngomong itu kayak gitu ryori wa choto omoshiro kute tanoshikatan desu gitu ya ada yang mau muntah silahkan silahkan waktunya muntah yang selanjutnya adalah tanoshikatan desu nah ini harusnya ada double t-nya kan disini ya tanoshikata gitu ya tanoshikata lihat apa namanya ini saya deket banget ke kameranya pasti muncrat ini muncrat online sorry kayak monohai itu enggak kelihatan ya muncratnya enggak kelihatan oke kalau yang apa bioskop 4D itu ada itu ada itu oke itu kaimono mungkin ada kali gitu ya kuliah online 4D gitu ya bisa goyang-goyang kuliah online 4D apa itu yang bioskopian canggihnya apa sih namanya saya lupa apa namanya iMAX iMAX kenapa enggak langsung masuk aja iya 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 aduh jangan ya udah kita hentikan ya jadi tanoshikata jadi ada double t-nya ya sebenarnya gini loh kesalahan-kesalahan ini kadang ya sebenarnya kalian ngerti sebenarnya kalian paham cuman apa ya kepleset gitu loh jadi kadang begitu jadi tingkat kesadarannya mungkin masih rendah ya jadi enggak sadar jadi enggak sadar bahwa telah melakukan kesalahan kok saya melakukan kesalahan itu gitu jadi ada ada kalanya seperti itu sebenarnya sudah punya pengetahuannya tapi tidak menyadari gitu ya jadi untuk yang apa namanya sakubungnya belum sesuai secara tata bahasa itu jangan khawatir bukan berarti kalian enggak punya pengetahuan tentang tata bahasanya kalian punya tapi enggak sadar itu doang dengan proses ini kita meningkatkan kesadaran kita begitu ya kayak kayak konseling psikologis gitu ya oke ya kita lanjutkan dulu terus ada lagi ini oh iya ini satu lagi sorry kaimono wa itsu mungkin ini itsumo kali ya itsumo ichiba ichiba kaimono wa itsumo ichiba deshimas gitu ya jadi bukan beli di kalau beli di pasar kan gitu ya belanjanya di pasar beli di pasar belanjanya beli di pasar kan aneh belanjanya beli di pasar beli belanja di pasar gitu nah jadi bahasa indonesianya kadang bahasa indonesianya mungkin yang belibet kalian ya jadi perhatikan lagi bahasa indonesianya jadi belanjanya selalu di pasar gitu ya kaimono wa itsumo ichiba de shimasu gitu kan oke ya kita lanjut dulu oke ya terus manga mo yomimasu watashi ga suki na anime wa kuranado teiyu namai desu nah ini juga sebenarnya teiyu gini ya ini sebenarnya oke oke aja sih cuman ini bentuk kasual banget ya kalau bisa ya kita belajar yang formal dulu aja misalnya kuranado toiyu gitu ya oke cuman bukan berarti salah ya oke kita lanjut dulu terus watashi wa senkyu yak kyu juk kyu nen jun ni gatsu roku eh muhika ni bekashi de umare mashta buset saya masuk kuliah tahun 99 astagfirullahaladzim ya sudah jauh sekali kita ya sebenarnya walaupun muka kita seumur walaupun muka kita seumur ya terus ima watashi wa higashi jakarta sini ryu gaku si tuzuk ya mas nah kalau misalnya dari bekasi ke jakarta itu bukan ryu gaku buset kalau kayak gitu nanti bekasi jadi luar negeri dong beda planet hati-hati atau memang tujuannya begitu mau menyampaikan itu beda negara buset kalau ryu gaku itu sekolah di luar negeri ya jadi watashi higashi jakarta shi de benkyou higashi jakarta ni aru daigaku de benkyou shite imas gitu kali ya oke nah terus apalagi ya oh ini saya tuliskin buat apa ya ya jadi oke jadi cukup itu saja sih input apa input feedback dari saya jadi sebenarnya udah ada yang bagus jadi saya tuh ambil potokan-potokan ini dari beberapa apa namanya sakubung aja bukan berarti semuanya gak sesuai ya sudah bagus-bagus saya seneng banget liatnya saya bacanya juga seneng ya eh salah terus apa namanya saya hentikan dulu ya ini sebentar gamen nokyou nah selanjutnya adalah apa namanya dari sini ada yang mau ditanyakan dulu disini bagian sini silahkan ingin tanya dulu siapa tau barangkali ada yang mau tanya bingung mau tanya apa ya ya saya mau nanya silahkan silahkan kalau misalnya kayak apa namanya kalimat yang isinya banyak pertanyaan kayak tadi yang deska-deska itu berarti disambunginnya pakai yang bulat gitu iya diselesaikan dulu sebagai satu kalimat ya lebih baik begitu lebih mudah dibaca gitu ya oke ada lagi silahkan oke ya jadi kalau tidak ada pertanyaan nah tugasnya adalah begini tugasnya selanjutnya ya jadi dengan berdasarkan feedback yang tadi saya berikan itu coba kalian baca lagi baca lagi apa yang sudah kalian tulis perhatikan lagi ada kesalahan tata bahasa atau ketidaksesuaian apa yang ada di dalam tulisannya kalau misalnya tidak ah saya baca normal-normal aja gitu kayaknya udah gak ada nih gitu nah kalau sudah begitu nah silahkan coba konsultasi ke temannya ini kira-kira memungkinkan gak konsultasi ke temannya ini bisa gak kira-kira kenapa bisa 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 ya jadi apa namanya kalau misalnya periksa lagi nih baca lagi terus oh kayaknya gak ada yang salah nih di sakubung saya nih nah kalau sudah berpikir seperti itu silahkan berdiskusi sama temannya coba deh siapa random aja gak apa-apa siapa aja yang yang menurut kalian mudah diajak diskusi silahkan dihubungi japri cuy gitu kan tolong liatin sakubung gue dong gitu ya ntar dikirimin gofood ya jadi minta tolong sama temannya minta tolong coba cekin dong gitu ya nah nanti apa namanya setelah waktu temannya cek silahkan ada bagian yang tidak sesuai itu jangan boleh diperbaiki boleh tapi kalau misalnya waktunya gak ada dilingkari aja dikasih tanda nih bagian ini nih lu gak gue gak ngerti gue gak ngerti gitu ya kayak gitu nah terus kalau sudah silahkan berdasarkan feedback dari temannya dari saya diperbaiki lagi terus dikirim lagi ke saya nah nanti kirimnya pakai google classroom lagi nanti saya akan munculkan tugas yang kedua gitu nah terus untuk sakubung yang masih belum volumenya belum banyak masih dasar banget misalnya kayak gini saya minta contohnya punya punya senpai nya jadi saya munculkan sebentar apakah sudah muncul oke ya jadi misalnya ini contohnya punya temannya ini ya mohon maaf tadi ke expose namanya tapi ini saya ambil sebagai contoh jadi misalnya masih belum banyak volumenya silahkan kalian kembangkan lagi ini misalnya ini kan cerita tentang diri kita sendiri ya konbanwa watashi no namai wa nani nani desu watashi wa 23 sai desu watashi wa higashi jakarta no pulogado ni sunndeimasu watashi wa ongaku no kikuno ga suki desu watashi no ichiban suki na kyoku wa that's ini kali that's why you go away ah no gitu kali lagu lama banget kayaknya lagunya michael learns to rock ya waduh itu bisa temenan sama istri saya itu kono kyoku no imi wa totemu kanashi iya mungkin seangkatan kali ya watashi mo doramu enso suru no ga suki desu jadi ini bisa kalian kembangkan lagi misalnya watashi no namai wa nani nani desu watashi wa niju sansai desu bisa ceritakan disini bisa dikembangkan sebelumnya atau sesudahnya lahirnya dimana lahirnya kapan bisa gitu ya doko doko de umare mashta gitu misalnya terus watashi wa higashi jakarta no pulau gadung ini sunde imas bisa cerita bisa mengembangkan pulau gadung ini dikembangkan lagi pulau gadung itu ada dimana sih pulau gadung wajakarta no doko doko ini arimas misalnya misalnya ya niju sansai desu misalnya de umare mashta saya lahir di mana gitu watashi wa nah watashi wa nya juga ini gak perlu banyak-banyak jadi higashi jakarta no pulau gadung ini sunde imas pulau gadung eh salah gadung wa jakarta no eh kok gitu doko 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 ni arimas gitu jadi misalnya pulau gadung itu ada disebelah mananya jakarta gitu misalnya ya atau ada di deketnya apa gitu yang yang lebih terkenal watashi wa ongakko kikuno ga suki desu nah biasanya denger dimana gitu itumo heya de kikimasu misalnya bisa juga itumo heya de kikimasu misalnya jadi dikembangkan seperti ini ya watashi no ichiban suki na kyoku wa that's why you go ue desu nah ini lagunya siapa kono kyoku wa dare-dare no kyoku desu gitu kono kyoku no imi wa tote mo kanashii desu nah bisa juga kembangkan lagi sedihnya tuh kayak gimana sedih diputusin pacar sedih di apain gitu ya terus disini juga ada cerita bahwa sang penulis ini suka main drum juga nah main drumnya sejak kapan nah itu bisa dikembangkan lagi sejak kapan latihannya dimana ya terus punya drum sendiri atau engga gitu ya terus kalo punya drum sendiri drumnya beli dimana harganya berapa kalo boleh tau gitu ya kira-kira seperti itu jadi pertama jadi ini saya tutup dulu sebenernya 4 menit lagi nih ya jadi perhatikan tugas kalian ya yang pertama periksa dulu nanti detailnya akan ada di google classroom ya jadi periksa dulu kesesuaian tata bahasa kesesuaian kosa kata gitu ya terus kalo dipikir oh ini sakubung saya kayaknya udah oke nah kalo sudah begitu silahkan minta tolong ke temennya periksakan ya terus dapatkan feedback dari temennya nanti berdasarkan feedback dari saya dari temennya silahkan perbaiki dan kembangkan lagi ditambah lagi volumenya ya gitu tapi ini juga apa namanya ya coba kalo misalnya bingung menambah volumenya seperti apa coba lihat video saya yang waktu itu saya tunjukkan yang pertama itu disitu juga saya bicara mengenai bagaimana mengembangkan karangan yang masih dasar gitu ya ya ada yang tanda tangan ada yang akat tangan bentar ya terus setelah itu nanti setelah diperbaiki dikembangkan lagi nanti baru dikirimkan lagi ke saya begitu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan yang angkat tangan sefa atau kepencet pencet sensei kayaknya sensei maaf sensei iya gak apa-apa terus oh ya terus kalo kalian ngirim tugas itu jangan minta maaf ya sensei maaf kalo ada kesalahan gitu jangan minta maaf kalian itu sudah bikin sakubung itu sudah prestasi yang sudah prestasi yang bagus gitu loh bikin sakubung itu kan susah nah kalian udah menghasilkan itu jadi jangan minta maaf kalian udah melakukan sesuatu yang apa namanya usaha yang baik gitu jadi jangan jangan merasa bersalah dengan usaha tersebut ya hargai hargai diri sendiri silahkan dua menit lagi ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan diki dulu diki diki kayaknya udah deh ada yang belum satu orang ada yang belum satu orang udah saya japri mohon di respon ya kalau diki itu udah ngumpulin udah tergabung ke gcr dan udah mengumpulkan lewat gcr itu pasti nyampe ke saya sih nanti saya cek lagi nanti saya cek lagi oke siapa lagi yang tadi nanti saya mau tanya ya sarah silahkan jadi kan itu nanti selanjutnya kita periksa dulu kan ya sensei terus di apa namanya ditanya ke teman kalau misalnya temennya udah bilang oke kita mau tambahin sebelum kirim ke sensei itu boleh boleh banget jadi kan seperti tadi saya bilang ya pertama periksa sendiri kedua periksa dari periksa ke teman terus ketiga berdasarkan feedback dari teman dan dari saya ini hari ini ya yang saya obrolin perbaiki dulu setelah perbaiki silahkan dikembangkan lagi digendutin lagi ya baru dikirim lagi ke saya gitu ya oke ya sama-sama ya silahkan yang lain oke gak ada kalau boleh tahu kendalanya apa di tugas minggu pertama kemarin ada yang sampai stres berat gak stres akut temanya oh bingung mau nulis apa oke oke jadi temanya bingung ya mau nulis apa ya oke oke sip gak apa-apa lah oke ada lagi selain tema mengakhirinya mengakhirinya sekian dan terima kasih gitu aja oke oke ini tinggal bentar lagi yaudah deh nanti dilanjutkan di whatsapp grup aja pertanyaannya ya baik terima kasih hari ini terus nanti akan saya berikan rincian tugasnya di google classroom terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih ya terima kasih terima kasih kakak terima kasih kakak selamat datang kembali ya ya saya tutup ya bye bye selamat datang kembali